Intro Setelah sukses mengalahkan Timnas Vietnam di Stadion Glorapung Karno sepekan yang lalu, skuad Timnas Garuda berhasil melanjutkan tren positifnya dengan kembali menang atas Vietnam, kali ini dikandang Vietnam sendiri, yakni Maidin Stadium Hanoi. Kemenangan ini jelas menjadi kemenangan yang amat penting, yang membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak kualifikasi Round 3 Piala Dunia. Selain itu, penampilan memukul Tom Hai dan Ragnar Oramat Gun juga melengkapi, bukti jika para pemain keturunan berhasil memberikan dampak yang signifikan untuk skuad Timnas Indonesia. Lantas, seperti apakah penampilan skuad Garuda dan reaksi apakah yang muncul usul laga ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Kemenangan penting Setelah 20 tahun, tak pernah meraih sekalipun kemenangan di kandang Timnasional Vietnam Maidin Stadium, skuad Garuda Indonesia datang ke Vietnam dengan modal berharga, yakni dua kemenangan beruntun dalam dua laga terakhirnya saat menghadapi Timnasional Vietnam. Mulai dari kemenangan 1-0 di Ajang Piala Asia dan juga kemenangan 1-0 di GBK di pertemuan pertama babak kualifikasi Piala Dunia. Modal itulah, yang kemudian membuat Timnasional Indonesia cukup percaya diri. Terlebih, skuad Garuda bisa bermain dengan para pemain keturunan Anyar yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu. Gadiang Tom Haye dan Ragnar pun langsung memberikan impact yang krusial. Di tengah, Haye sukses menjaga dominasi permainan Timnasional Indonesia dan membuat para pemain Vietnam tak pernah benar-benar memainkan sepak bolanya. Sedangkan di lini serang, prediksi kita bahwa Ragnar Orat Magun punya skill individu yang bisa mengobrak habrik pertahanan lawan langsung ia buktikan saat langsung berhasil menciptakan satu goal yang menawan. Indonesia pun menang dengan skor 0-3 setelah Bang Jai, Ragnar, dan Ramadan serantah masuk di babak kedua untuk menciptakan satu goal penutup. Para pemain keturunan diremehkan Menariknya, ketika para pemain Indonesia kedatangan para pemain keturunan, salah satu pemain Vietnam yang terkenal kasar dan brutal, yakni Don Van Ho, sempat meremehkan para pemain keturunan Indonesia. Saat itu, ia mengatakan bahwa jika pemain keturunan Indonesia adalah pemain berkelas, maka ia tak akan bermain di Indonesia dan akan memilih untuk membela tim nasional Belanda. Sebelum melanjutkan, dengan menyebut jika pemain keturunan Indonesia hanya sekelas pemain ASEAN. Pemain naturalisasi itu hanya level Asia Tenggara. Jika para pemain itu bagus, mereka akan coba gabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakangnya maju di Eropa dibandingkan membela tim nasional Indonesia, Uja Do Van Ho, sumber Vienna Express. Namun kini, para pemain keturunan membungkam pandau di atas lapangan. Setelah di pertemuan pertama, JHS tampil apik untuk menutup para penyerang tim nasional Vietnam. Di pertemuan kedua, saat telaga dimainkan di kandang mereka sendiri, para pemain keturunan juga lah yang jadi otak permainan tim nasional Indonesia dalam menghancurkan skuad tim Vietnam. JHS lagi dan lagi mematikan serangan-serangan dari tim Vietnam untuk menjadi tak berarti. Sedangkan di tengah, Tom Haye berhasil membuat permainan dikuasai oleh skuad Garuda. Di lini serang, seperti kita lihat, dua gol dari tim Indonesia diciptakan oleh pemain keturunan yakni JHS saat merima umpan dari Tom Haye dan juga Ragnar Orat Magun. Jelas, para pemain keturunan telah membungkam para pemain Vietnam yang sebelumnya menilai juga kualitas mereka biasa saja atau sebebas pemain level ASEAN. Sekarang mereka tahu kan, kualitas pemain seperti Tom Haye dan juga Ragnar Orat Magun. Ragnar, Solusi Lini Serang Suka tidak suka, kita harus jujur mengatakan bahwa lini serang kita adalah lini paling lemah di skuad Garuda. Hal itu bisa kita lihat di Ajang Pialasia hingga Laga Kontra Vietnam di GBK beberapa waktu yang lalu. Namun, kini kami pikir semua akan berubah dengan kedatangan Ragnar Orat Magun. Pemain yang merupakan bintang tim era divisi Fortuna Sida tersebut, dikenal sebagai pemain yang memiliki keterampilan dan skill individu mumpuni. Dan itulah yang langsung ia buktikan di laga debutnya malam tadi. Bermain dari pos layak kiri, Ragnar berhasil menunjukkan aksi-aksi memukunya dalam menghancurkan organisasi permainan dari tim lawan dengan aksi individunya. Dimana puncaknya jelas, momen saat ia melewati 1, 2 hingga 5 pemain Vietnam sebelum melepaskan tembakan mendatar yang masuk ke sudut gawang tim lawan. Ini adalah debut luar biasa dari Ragnar yang membuat namanya jadi idola baru para penggemar tim Garuda. Lihatlah beberapa komentar menarik yang kami kutip dari postingan di akun Instagram milik tim nasional Indonesia. Minta alamat rumahnya, orang polsek mau kirim martabak. Kulala Eropa, hudabangku. Kelas banget golnya waku. Ragnar, haye operana. Meningkatnya level tim nas. Sejarah tercipta teman-teman, dengan kemenangan tas Vietnam di Hanoi, Indonesia tak hanya mematahkan rekor tak terkalahkan Vietnam dan tas Indonesia yang telah bertahan selama 20 tahun di kandang mereka sendiri. Tapi juga berhasil menyemai rekor kemenangan 0-3 yang didapatkan tim nas Indonesia atas Vietnam di Hanoi. Sebelumnya, di tahun 2004, tim nas pernah menang 0-3 atas Vietnam dengan saat itu kul-kul masing-masing dicetak oleh Mauli Lesi, Buasalosa, dan juga Ilham Jayakusuma. Sedangkan di tahun ini, tim nas melakukan hal yang sama saat J.A.T.S., Ragnar, dan Sananta sukses menciptakan gol. Jelas, level tim Garuda saat ini telah meningkat sangat tinggi. Nama-nama pemain seperti Tom Haye, Jayatis, Nathan, Ragnar, dan juga Justin Hapner telah meningkatkan level kita. Sedangkan pemain seperti Rizky Rido, Marcelino, Hernando, dan Sananta semakin matang. Ini adalah tim nas yang kami pikir harus terus kita pertahankan dan terus kita kembangkan. Karena bukan tidak mungkin asal menuju piala dunia terbuka untuk tim Garuda, bukan? Kemenangan penting menuju World Cup Berharap agar Indonesia nggak kalah aja udah cukup, tapi diberi kemenangan. Indonesia benar-benar membuka peluang mereka untuk lolos grup F baba kualifikasi piala dunia RON3. Dengan kemenangan ini, maka tim Garuda kini bisa memastikan diri untuk berada di posisi runner-up dengan selisih poin yang cukup baik. Di grup F, Indonesia punya 7 poin, tertinggal dari Irak dengan 12 poin. Dan Vietnam yang tertinggal 4 poin, di posisi 3 dari Indonesia. Dengan dua pertandingan sisa, masing-masing menghadapi Filipina dan juga Irak di kandang sendiri, maka satu kemenangan saja sudah cukup untuk memastikan langkah kita ke babak selanjutnya. Dan kami pikir itu bisa kita raih dengan optimis saat menghadapi tim nasional Filipina. Sebelum akhirnya membuktikan diri, jika kita bisa mengimbangi Irak di laga terakhir grup F RON2 ini. Jika Indonesia berhasil lolos ke babak 3 atau RON3 kualifikasi piala dunia, Indonesia punya kesempatan besar untuk bisa lolos ke ajang piala dunia 2026. Memang tak mudah, tapi kesempatan itu terbuka lebar. Karena dari 16 tim yang lolos di RON3 ini, Indonesia akan berada satu grup dengan 6 tim lainnya, dimana akan ada 2 tim yang diambil langsung untuk lolos ke piala dunia, yakni tim peringkat 1 dan tim peringkat 2. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan RON4 untuk bisa lolos ke ajang piala dunia. Jadi itulah cerita dibalik sosok para pemain keturunan yang langsung memberikan impak besar sejak mereka bergabung ke squad timnas Indonesia. Apa itu adaptasi? Terima kasih telah menonton! Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!